Bagaimana maramu dongeng? Di masa sekarang bercerita atau mendongeng memang merupakan hal yang jarang dilakukan dan banyak ditinggal oleh kebanyakan orang tua pada masa sekarang. Hal ini terjadi karena peran dan fungsi dari dongeng sudah banyak bergantung oleh tayangan televisi dan bermain game di komputer atau program game canggih lainnya. Kita tidak dapat memungkiri perkembangan zaman sekarang begitu cepat dan dinamis berkat kemajuan teknologi dan informasi. Meski perkembangan tersebut tidak selalu menimbulkan dampak yang harmonis. Terlepas dari semua itu cerita atau dongeng memiliki kekuatan tersendiri yang terbukti efektif membentuk karakter anak-anak kita di masa yang akan datang. Terlebih di saat anak menjelang titur dengan memberikan cerita atau dongeng pengantar titur yang baik, menarik, penuh semangat, kisah-kisah heroik pahlawan, kisah-kisah para nabi, dan kisah-kisah keteradanan lainnya menjadi satu media hipnoterapi secara halus buat anak. Dalam pendongeng seharusnya melihat isi dari cerita yang ingin disampaikan. Isi cerita tersebut harus menyentuh karakter anak dengan demikian langkah pertama yang telah berlaku oleh pendongeng adalah meramu dongeng tersebut agar bisa membentuk, mengarahkan, menuntun, serta membimbing perilaku siswa. Inilah satu cara menanamkan karakter pada anak. Kepribadian diri manusia terbentuk dimulai dari masa anak-anak. Kepribadian ini hanya menjadi sebuah karakter yang membedakan diri seseorang antara satu dengan yang lainnya. Sarana atau media yang digunakan untuk membentuk keperibadian anak sebut bisa juga dengan cara mendongeng. Dengan mendongeng, anak bisa diarahkan untuk melakukan hal yang lebih baik atau mempengaruhi lewat tokoh-tokoh protagonis yang dimunculkan di dalam dongeng sebut. Oleh karena itu, dalam hal ini peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentuk keperibadian anak. Seorang anak jiwa psikiatri di Harvard, Amerika Serikat mengatakan bahwa dongeng penting bagi anak karena dongeng dapat mengajak anak memasuki pengalaman hidup tanpa risiko. Dalam mendongeng, sebenarnya ada trik tersendiri agar anak tertarik untuk mendengarnya. Lalu, bagaimana sebaiknya cara orang tua meramu dongeng untuk anak mereka? Cara tersebut di anak adalah satu dengan dimulai dengan kalimat pada suatu hari. Kalimat ini mengahalkan anak pada suatu waktu dan tempat yang tak tentu misalnya adalah gunung, perbatuan, desa, hutan, dan lain sebagainya. Menurut Lawrence Kurner, kalimat pada suatu hari juga dapat memberi pesan pada anak kita memberi sesuatu yang berbeda dari kenyataan. Contoh, pada suatu hari, di sebuah hutan lebat yang indah, di sebuah sarangan pohon yang tinggi, hiduplah seekor burung hantu kecil yang lembut dan baik hati. Yang kedua, ciptakan tokoh. Adanya tokoh yang menjadi titul anak merupakan hal penting yang harus ada di dalam cerita kita. Karena anak-anak selalu siap mengidentifikasikan dirinya dengan binatang kecil, pilihlah binatang sebagai tokoh cerita kita. Sambil berdoeng, kita pun dapat menyisipkan harapan kita untuk anak kita kelak. Berisilah sifat pada tokoh cerita sesuai dengan sifat anak yang ingin kita ubah. Misalnya tikus cedik atau kunang-kunang periang yang tak pernah mau tidur siang, kemudian masukkan tokoh lain yang dibanggakan anak, si topi merah yang belajar huruf seorang anak kecil yang membangun menara dari bantal atau balok. Yang ketiga, dekatkan dengan kondisi anak. Dekatkan tokoh cerita dengan anak-anak yang pada omnya ingin tahu dan ingin bertualang. Keingintahuan tokoh merupakan perangkat yang baik untuk sebuah dongeng. Tokoh dengan beragam perasaan yang biasa ada pada anak-anak, misalnya rasa ingin tahu, takut, merasa senang dan tidak senang. Contohnya, ketika terbang, moni kecil yang berkati itu sering lupa waktu. Ya senang melihat benda-benda di bawah yang kelihatan kecil, mobil, buah rambutan merah di pohon dan rumah-rumah. Tapi ada satu yang tidak disukai, moni. Taman ke anak-anak yang ada di dekat sungai. Yang keempat, rangsang empati anak. Buatlah situasi yang dapat menumbuhkan empati anak, karena anak-anak balita sulit mengembangkan empati. Banyak pengalaman emosional yang pernah dialami oleh anak, seperti takut, cemas, enggan, sedih, dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman emosional ini dapat dikenalkan pada tokoh. Contoh kita, yaitu moni takut sekolah. Moni takut aman karena anak. Moni belum tahu apakah kelasnya gelap. Apakah moni harus berpisah dengan ibu. Yang kelima, ciptakan kesulitan. Setiap dongeng harus mengandung teka-teki atau kesulitan, atau kalau tidak kita bisa mengetahkan musuh jahat yang harus ditaklukkan. Anak-anak perut bantuan untuk berimajinasi bagaimana menyelesaikan persoalan. Yang keenam, pecahkan persoalan. Melepaskan tokoh dari persoalan dapat meningkatkan keyakinan anak buah dia juga dapat memacahkan persoalan. Biarkan anak melihat pemecahan persoalan yang muncul dari pengalaman dan dari cinta ayah ibu kepada anaknya. Jangan terpaku pada cerita tentang penyihir. Biarkan tokoh memiliki tanggung jawab. Karena menurut lauran keuner, penyihir selalu menggunakan sihir untuk mengubah situasi sihir. Hukupanlah penyelesaian yang terpatut dipelajar oleh anak. Anak akan dapat merasakan prestasinya kalau dia melihat adanya kaitan antara usaha dan hasil yang diberolah. Yang nomor tujuh yaitu akhirnya dengan happy ending. Happy ending yang penting bagi anak-anak ini bukan berarti tokoh selalu harus bersempurna. Tapi happy ending ini dimaksudkan untuk menyembangkan dan menghibur kesempatan yang sudah dijumpai pada awal cerita. Penyelesaian itu menyakitkan anak-anak bahwa dia seperti tokoh akan berhasil juga. Tapi sesekali bisa juga kita buat akhir kita yang tidak selalu menyenangkan. Ini untuk menyakinkan anak-anak bahwa meskipun gagal dia juga telah berusaha dengan kuat.